Ini sepedanya, itu pantainya, gila. Jadi kita sudah sampai Pantai Bobi. Oh iya, kalau di Pantai Bobi, sepeda kita harus tuntun. Halo, di dekat SMP Kadimun Jawa. Kita ke arah Kapuran, terus ke arah Don Lele. Itu Pantai Bobi. Jadi mungkin sekitar 2 kiloan atau 3 kilo, kurang tahu saya jalanannya. Dari sini, tolannya perjalanan. Itu destinasi utama yang paling, yang mau saya kunjungi. Setelah itu nanti pulangnya, gampang. Berhenti-berhenti di beberapa destinasi, sampai pulang kemudian lagi. Bayang nyampe. Terakhir lewat sini, itu tahun 2015. Wow. 6 tahun ternyata berkembang besar di sini. Ini landscape-nya. Nah itu, wow. Jalannya sudah berganti cor. Apa namanya? Bataku, konbok. Kita lanjut ke pantainya. Di sini tuh ada tanjakan kecil. Semayang tinggi sebenarnya. Nah itu. Kayaknya nanti tuntun aja kalau nggak kuat. Yang lebih parah nanti itu baliknya. Kita tuntun aja. Kita tuntun aja. Saya tinggal dikit, tapi. Hemat tenaga. Tadi udah mes-mesan. Wah. Tidak udah hampir sampai. Lokasinya. Kayaknya foto-foto di sini enak dulu. Foto-foto dulu di sini enak kok enak dulu. Tidak mau foto-foto dulu di sini. Ini sepedanya. Itu pantainya. Gila. Jadi ini belum sampai pantai Bobi, tapi sudah istirahat dulu. Bentar lagi sampai pantai Bobi-nya. Kita istirahat di sini bentar. Selanjutnya pantai Bobi tinggal turunan. Wow. Oke. Kita sudah sampai pantai Bobi. Ini disanya. Selamat datang di pantai Bobi. Aduh. Saya enggak tahu sepeda boleh masuk atau tidak. Tapi saya sudah sampai sini. Ini lah. Oh iya. Jadi kita sudah sampai pantai Bobi. Oh iya. Kalau di pantai Bobi, sepeda kita harus tuntun. Karena pasirnya ini mau diratakan terus. Jadi kita tidak boleh naikin sepeda di sini. Kalau kendaraan motor jelas gak boleh. Sepeda boleh asal dituntun. Bukan dinaikin. Oke. Kita sandar dulu sebentar di sini. Ini sepedanya. Sepi pantainya masih. Mungkin siang nanti rame. Ini musim timur jadi kena ombak. Kalau musim timur di sini lumayan ombaknya. Kalau barat enak di sini. Ini bapaknya yang jaga. Kalian Pak Cintan. Di pantai Bobi. Minum ini kelapa muda. Ini kantin beliau. Itu anaknya nomor 2. Gait. Ini bapaknya sedang menguruskan pasir di sini. Kita minum kelapa mudanya. Sama Pak Bobi gak boleh bayar. Ya Allah. Malah ngerepotik. Jadi kelapa mudanya gratis dari Pak Bobi. Kalau kalian ke sini. Beli kelapa muda di sini. Terus. Ini aja kantinnya tadi. Ada banyak makanan. Ada lontongnya. Ada apa di sini. Ini beliau. Saya mau foto-foto dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. di pantai Bobi. Pak Bobinya langsung tadi ketemu sama saya. Ngobrol-ngobrol bentar. Bahkan di jamu kelapa muda. Gak boleh bayar. Kalau untuk wisatawan. Nanti ada uang sukarela-nya. Terserah berapa. Untuk orang Karimun Jawa sendiri gratis. Selamat menikmati. Salah. Salah sama beliau. Bisa mengoncep. Pantai Bobi sekarang menjadi terkenal. Benar-benar dit sekarang. Sehat untuk Pak Bobi. Dan teman-teman Karimun Jawa. Saya mau lanjutkan perjalanan. Dan daaah.